Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo, OI, jadi ini video keberapa tau ya? Jadi setelah sekian lama, kemarin gue upload-upload video tentang Youtube, terus ini lagi apa ya, lagi senggang, kebetulan gue juga lagi kangen aja nih sama Youtube setelah kemarin, Januari itu kalau gak salah terakhir, sekitar 3-4 bulanan lah gue gak upload video. Alhamdulillah kemarin di Januari video gue, eh video, Youtube gue udah bisa dimonet, Alhamdulillah banget, terus mudahan. Karena satu dan yang lain hal ya, karena kesibukan di toko, terus gue bingung mau bikin konten apa. Gue bingung mau bikin konten apa lagi, kebanyakan yang dipegang juga, ternyata gak bisa, sampai akhirnya yaudah lah, kayak kemarin Ramadan juga lagi padat-padatnya ya kan. Ternyata kemarin, kemarin pengen start lagi tuh di bulan Ramadan sebenernya, cuman karena satu dan lain hal gak bisa kepegang juga Youtube. Terus, ngomongin apa ya, enak ya, ngomongin tentang apa lagi nih, gue bingung. Ngomongin thrifting, perkembangannya udah pesat banget, sampai di setiap gang ada sekarang, gue apresiasi juga buat temen-temen kalian, eh temen-temen yang udah, apa, Mulain nih, mulain di usaha thrift, dari, apa, kemarin gue perhatiin di setiap depan gang tuh ada, usaha thrift, event-event kayak thrifting yang di mall-mall juga udah, lumayan bagus ya perkembangannya. Gue berharap ini gak pernah surut, terus bisa, apa ya, bisa gerakin UMKM lah, secara kehantem banget deh, berasa nih, secara pandemi ya kan. Banyak yang jobless, banyak yang gak tau mau ngapain, jadi beralih ke thrifting, usaha gitu ya kan, usaha thrifting kayak begini, itu gue apresiasi, udah mulai marak, rame, temen banget gue. Terus, perkembangannya, lagi apa lagi ya, di, apa namanya, di, lelang juga rame, di instagram, lelang-lelangan gitu juga banyak, live sale ya, banyak banget dari temen-temen yang, bikin live sale. Terus di Shopee juga, lumayan, kemarin gue juga sempet beberapa bulan lalu, eh, beberapa bulan ya, bulan, sebulan lalu kemarin gue pakum tuh, Shopee, gue sempet main Shopee juga, di sebelum Ramadan. Itu responnya lumayan bagus ya, menurut gue. Karena, kalau di Shopee, atau marketplace kayak gitu-gitu, followernya tuh udah pasti buyer, ya walaupun, ya banyak juga sih, kadang yang palkor-palkor kayak gitu, cuman lah, bisa kita hitung sama jari lah. Terus ngomongin apa lagi, tadi ngomongin apa lagi, Shopee ya, oh iya Shopee, cakep tuh, progresnya Shopee, jadi buat kalian yang baru ngerintis, khususnya yang baru main online, Shopee juga gue rekomendasikan banget. Karena emang hasilnya dari Shopee juga lumayan gitu, caranya ya, lu disitu ada live sale juga sih, kayak lu jualin, tapi sambil lu live gitu, terus ya udah, interaksi sama yang beli atau followernya juga langsung kalau di Shopee ya. Nah, di Instagram pun begitu, jadi, antara yang beli sama yang jual itu, punya kedekatan lah, kedekatan yang lebih ketimbang sekarang, kalau kita cuman posting di feed, Instagram, kayak gitu, gak bakal, apa namanya, ada beberapa sekarang yang seller-seller itu ngeluhin, karena algoritmanya tuh udah beda. Jadi mau gak mau, ya udah, harus berkembang semuanya, tetap support, untuk ke depan, nanti kalau misalkan, apa namanya, gue sempet, kayak buat, apa, Youtube konten bakalan gue jalanin lagi kayaknya abis ini. Cuman nanti gue nyolong-nyolong waktu juga, karena, eee, kalau gue jadwalin gitu, gue bentrokin, kadang suka ini sendiri, gue hanya keribetan sendiri, gitu. Terus, apa lagi, oh iya, kesapaan lagi nih, kira-kira mau di, oh iya, kalau misalkan dari kalian yang, apa namanya, pengen, eee, nanya-nanya, Seputaran thrifting, eee, terus, ya pokoknya pengalaman-pengalaman jualan, itu bisa banget langsung DM Instagram gue aja kali. Kalau nanti, kalau misalkan, eee, gue sempet, itu seminggu sekali, biasanya gue bakalan coba, live Shopee, live Shopee, cuman buat, eee, waktunya kapan-kapannya, gitu biasanya gue infoin di Shopee langsung. Jadi, nanti, buat kalian, yang pengen, apa namanya, nanya-nanya tentang barang, kayak mau, apa namanya, nanya-nanya tentang paket usaha, segala macem, nanyain barang, segala macem, disitu bisa, ya. Follow aja langsung, nanti gue lampirin lah di deskripsi link Shopee dari toko gue. Udah kali, mungkin segitu aja nih, video pertama gue. Setelah, kurang lebih, vakum dari per-youtube-an, gak sih, per-youtube-an. Kurang lebih vakum dari per-youtube-an. Pokoknya, ya, gue harap, keep support thrifting. Terus, juga, apalagi, ya, UMKM lah, di support juga. Sama-sama, apa namanya, sama-sama gerak lah. Kita hantem nih, pandemi, supaya, biar, cepat pulih. Udah, segitu aja dulu dari gue, ya. Gue cabut. Coo!